Hai tanggapi kematian santri gontor bukhori DPR minta semuanya proporsional dan adil proses pemeriksaan untuk satresrim khususnya disini khusus pemeriksaan tetapi kemarin kita sampai saat ini kita fokus menyelesaikan kasus utama berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mengatur apa saja tidak membedakan suku di dalam satu kamar tidak boleh satu daerah dalam permainan sepak bola satu tim tidak boleh satu daerah di dalam bermain musik drum band sampai silat perkegiatan apa saja tidak ada sukuisme sini kebangsaan jadi kita bisa bekerjasama membina umatnya disini tidak tidak ada bahasa daerah bahasa Indonesia apalagi tentang keadilan sosial anak-anak kita bina dengan adil tidak membedakan antara anak jenderal dengan anak pelagurit anak majikan dengan anak karyawan antara yang bertitel dengan anak yang awam anak-anak kita sama mereka menjadi ulama sama di kontor juga ingin menjadi ulama kemudian juga tentu saja kalau di pondok-pondok salah metode pengajarannya dengan kitab dengan kutubut kurang penguasaan kita di kontor lebih pada penguasaan ilmu diberi dasar-dasar ilmu dan kemudian bisa dikembangkan maka anak kontor dituntut untuk tidak anak kontor begitu mereka tamat kata Pak Yai sekaranglah saatnya kamu mulai belajar bukan selesai belajar jadi dipelajar di kontor itu hanya dasar-dasar ilmu yang harus dikembangkan tidak melibatkan pihak luar pondok aparat kepolisian aparat hukum dan lain-lain dalam menyelesaikan urusan pondok modern darussalam kontor anggota komisi 8 DPR RI Bukhor Yusuf menyampaikan bela sungkawa terhadap wafatnya salah seorang santri ponpes modern gontor ponorogo yang diduga karena dia aniaya dia merasa prihatin dan sedih mendapat kabar tersebut menurut dia musibah ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan teriring doa untuk almarhum agar diterima sebagai syuhada doa dan dukungan patut diberikan kepada keluarga serta institusi pesantren gontor supaya dapat melalui hari-hari yang penuh hujan ini dengan sabar tabah dan mampu menunjukkan sikap terbaik paling bijak untuk dihadirkan masalahat bagi semuanya kata Bukhori selasa politisi Partai Keadilan Sejahtera politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu juga menyampaikan dukungannya kepada ponpes modern gontor atas sikap tegasnya dan kesediaan yang bersikap kooperatif demi penegakan hukum sehingga menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan santri sikap bijak pimpinan gontor yang meminta maaf dan mengunjungi keluarga korban disertai dengan sikap kooperatif bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus kekerasan ini patut diapresiasi kami minta kasus ini tidak didramatisasi apalagi dipolitisasi supaya nilai setitik ini tidak merusak susu sebelangga gontor yang berumur hampir satu abad katanya sementara itu disinggung terkait dengan insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok Bukhori menilai gontor memiliki sejarah yang sukses dalam penegakan disiplin santri menurut dia aturan di gontor mengharapkan kekerasan fisik sehingga siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi hingga pengusiran dari pondok jika ada satu-satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren maupun lembaga pendidikan lain dorongan untuk melakukan koreksi dan introspeksi patut disampaikan agar lembaga tersebut bisa segera berbenah untuk meningkatkan kelas dan kualitas ucapnya Bukhori khawatir penggalangan opini yang tendensius dan sikap tidak proporsional akan menuntun pada laku zolim dan stigmatisasi terhadap pondok pes sebagai lembaga pendidikan keagaman islam bahkan membuka ruang maksudnya narasi islamofobia laku tidak proporsional dan tendensius bisa menjadi politisasi terhadap kasus ini selain tidak membantu untuk menyelesaikan masalah hal tersebut juga dapat menciptakan stigma dan fitnah terhadap ponpes sebagai lembaga pendidikan keagaman islam ucapnya Anggota DPR lulusan pondok pesantren ditama ratul hidayah jepara ini menegaskan perilaku kegerasan bukanlah nilai atau budaya yang ditoleransi dan ditumbuhkan di pondok pesantren termasuk di gontor sebaiknya proses belajar dan kegiatan ini di pondok pesantren dilakukan sesuai dengan nilai-nilai islam yang ada di dalam kitab-kitab yang diajarkan di ponpes juga kasih sayang dari keteladanan para kiai serta pengasuh ponpes budaya dasar di ponpes adalah keuhuah persaudaraan dan bukan kekerasan buktinya budaya tersebut berhasil mendidik para santri sehingga terhindar dari kekerasan dan kenakalan di kalangan remaja semisal tawuran pengeroyokan maupun perundungan ucapnya sementara itu kekerasan yang terjadi di gontor hampir bisa dipastikan itu adalah kecelakaan dan musibah yang tidak diinginkan apalagi ditoleransi oleh pesantren gontor Bukhari menyatakan terlepas dari kasus ini pondpes gontor memiliki kiprah yang panjang seiring dengan perjalanan bangsa yang perlu diketahui publik banyak para alumnus gontor yang dipercaya untuk duduk di sejumlah posisi strategis diantaranya Ketua PBNU, PP Muhammadiyah, Ketua MUI, Ketua MPR, Menteri Agama, Duta Besar, serta Rektor sikap bijak pimpinan gontor yang meminta maaf dan mengunjungi keluarga korban disertai dengan sikap kooperatif bekerja sama dengan aparat menegak hukum dalam mengusut kasus kekerasan ini patut diapresiasi kami minta kasus ini tidak didramatisasi apalagi dipolitisasi supaya nilai setitik ini tidak merusak susu sebelangga gontor yang berumur hampir satu abad katanya sementara itu disinggung terkait dengan insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok Bukhari menilai gontor memiliki sejarah yang sukses dalam penegakan disiplin santri menurut dia aturan digontor mengharapkan kekerasan fisik sehingga siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi hingga pengusiran dari pondok jika ada satu-satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantrin maupun lembaga pendidikan lain dorongan untuk melakukan koreksi dan introspeksi patut disampaikan agar lembaga tersebut bisa segera berbenah untuk meningkatkan kelas dan kualitas ucapnya Bukhari khawatir penggalangan opini yang tendensius dan sikap tidak proporsional akan menuntun pada laku zolim dan stigmatisasi terhadap pondok pes sebagai lembaga pendidikan keagaman islam bahkan membuka ruang masuknya narasi islamofobia laku tidak proporsional dan tendensius bisa menjadi politisasi terhadap kasus ini selain tidak membantu menyelesaikan masalah hal tersebut juga dapat menciptakan stigma dan fitnah terhadap pondok pes pesantren sebagai lembaga pendidikan keagaman islam ucapnya anggota DPR lulusan pondok pesantren dalam ratul hidayah jepara ini menegaskan perilaku kegerasan bukanlah nilai atau budaya yang ditoleransi dan ditumbuhkan di pondok pesantren termasuk di gontor sebaiknya proses belajar dan kegiatan ini di pondok pesantren dilakukan sesuai dengan nilai-nilai islam yang ada di dalam kitab-kitab yang diajarkan di ponpes selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih